Kayak Yuna lagi, malah disini gak punya saudara ibratnya, merantau, jauh dari orang tua, di usahnya kayak mana? Mesir sudah, cuma... Jumlah kan kita juga pengertian lah, punya perasaan, pas malam-malam, anak-anak udah pada tidur, jadi perasaan ini gelisah, perasaan gelisah, yuk kita pindah aja dulu ya sementara ke rumah ayo, angkatlah anaknya dua-duanya. Pas sekali balik lagi kesini sama suami saya, hubuh, sampe saya teriak suami saya udah di dalam tuh, keluar, hubuh rumah, kalau bisa mah TI ini jangan tutup, ngasangnya penghasilannya dari TI, dari TI ini penghasilannya, kalau TI ini tutup, kami mau makan kayak mana, anak mau sekolah kayak mana, kalau bisa mah jangan ditutup TI ini, jangan dulu ditutup. Banyak juga sih yang bergantung hidup kita di sini. Ya, di TI, apalagi musim Corona kayak gini gak bisa begawi, kalau gak begawi TI apa lagi begawinya? Apa sih ya? Enggak kan juga bergantung. Enggak kan juga bergantung, mana mungkin yang mau. Ada lima puluh. Ya, gak cukup sih, jadi cukup-cukup. Cukupin, mana ada. Mana ada. Kalau makan nasi mie, ikan juga. Jadilah, penting anak makan. Makan nasi lah utamanya jalan kita mau makan nasi. Intinya itu mikir anak aja, penting anak makan. Kalau kami urusan belakangan, ngerasa gak pernah makan. Memang pernah dua hari, kadang tiga hari gak makan. Kami yang gak makan, anak yang kadang dua hari gak makan. Kadang gak kerja sama sekali. Kemarin TI gak buka, ya kadang ngarepin TI itulah begawi. Kadang dua hari gak makan. Mau minta-minta sama siapa? Sudara gak punya di sini ibaratnya. Orang tua jauh. Tidak pernah dikasih sehat terus. Jauh-jauh dari penyakit. Pengennya mah dibantu. Rumah ini. Minta tolong dibantu rumah ini. Bisa kayak orang-orang. Bisa hidup nyaman. Tinggal di rumah. Gak kepanasan. Gak keujanan. Udah langsung. Nggak bisa. Nggak, gedeh ya. Oh, ngomong apa ada. Namanya kita sama-sama orang berantau. Mungkin ada orang yang kasihan. Sama lah banyak lah. Sama lah banyak lah rastu lainnya kasihan orang-orang si. Tapi orang-orang si dikit sama lah. Sudah susah bener. Menade genak lah orang-orang si ngan orang bener. Tapi keadaan di sini kan. Bisa menjadi tutup TE di sini, kasihan suami saya, mau kerja atau dibantu rumah ini, bisa kaya orang-orang, bisa hidup nyaman, tinggal di rumah, nggak kepanasan, nggak keujanan, udah langsung, nggak bisa. Nah, yang gede, ya. Oh, ngomong apa, deh. Namanya kita sama-sama orang berantau, ada? Mungkin ada orang yang kasihan, nggak? Sama lah, banyak lah orang-orang yang kasihan orang-orang, tapi orang-orang sendiri sama lah, lagi pada susah, bener, nggak? Memang adik yang enak lah orang-orang yang kasihan orang-orang, bener, nggak? Tapi kadang-kadang di sini kan, mana TE, Pak, kebenernya ada, nggak-ngada ditutup, gaya kami ada di teman-teman. Kalau bisa, ini tutup TE di sini, nih. Kasian suami saya, mau kerja apa, suaminya, nih. Nggak punya motor di sini lebih kali susah, nggak bisa kemana-mana. Jalan ke kampung beli makanan, kan jauh, no? Jauh kemana-mana. Oh, karena di jual itu yang motor. Ah, mau tadi, Nde? Nggak, di lagi motor, karena buat hidup. Kalau suami udah pegawai, kayak mana mau sekolah, anak. Mau beli buku, mau beli baju, nggak bisa. Kita tolong aja bantuin layak lagi di tempatin rumah ini. Bisa-bisa di tempatin, biar nggak ngontrak gitu, ya? Nggak ngontrak lagi, bisa beliin alat-alat buat bikin rumah ini aja. Kita tolong aja Ya. Bisa ga digilet ke sana dengan menurungagain, kan jauh, ya? Terima kasih.